Dalam beberapa hari terakhir, Jawa Timur mengalami suhu udara yang lebih dingin dibandingkan kondisi normal. Penurunan suhu udara ini terjadi pada malam dan dini hari. Di Surabaya dan Sidoarjo misalnya, yang sebelumnya suhu berkisar 24 hingga 25 derajat Celcius, kini menjadi 20,9 derajat Celcius. Sementara suhu udara yang teramati di Kota Batu, 12,5 derajat Celcius. Suhu udara terdingin terjadi di kawasan Gunung Bromo yang mencapai 4,1 derajat Celcius. Kondisi ini biasa terjadi saat puncak musim kemarau yang kali ini terjadi pada Agustus dan September. Hal ini disebabkan oleh karena adanya pengaruh monsoon Australia yang sifatnya itu adalah yang dingin dan kering. Jadi angin yang berhempus sifatnya dingin dan kering menuju ke wilayah Jawa Timur. Dan ditambah lagi di saat musim kemarau ini, kondisi tutupan awan itu cenderung sedikit pada malam ataupun dini hari. Sehingga ketika malam hari, panas yang dari bumi itu akan keluar angkasa sehingga suhunya akan cenderung turun secara drastis pada dini harinya. Bagi sejumlah orang, suhu udara dingin membuat tidur nyenyak. Namun bagi sejumlah orang, suhu udara dingin saat tidur justru dinilai kurang nyaman bahkan mengalami demam. Kalau untuk tidur, mungkin kurang nyaman ya, karena dingin terus kayak meriang gitu badannya. Terus kalau untuk kesehatan, di pengalaman saya tuh kayak flu, terus badannya tuh panas, kayak anget gitu loh. Jadi nggak enak, kayak lemes gitu. Pakai banget dong. Selimut, jaket, terus kaki bisa jadi. Kalau tidur sangat nyenyak terus, habis itu kita juga bisa tidur tanpa kayak ngerasa kepanasan juga. Lebih seger dan juga rasa capeknya itu bisa hilang. Kalau saya agak pusing, rasanya di badan itu meriang. Iya. Agak sulit. Ya, pakai baju hangat, pakai selimut, ya gitu aja. Iya, nggak setiap hari tergantung kondisi tubuh juga. Menurut dokter umum Rumah Sakit Siloam, Surabaya, Grace Yemi Manugraha, suhu udara yang sejuk sekitar 16 hingga 20 derajat Celcius direkomendasikan untuk mendapat kualitas tidur yang baik. Lantaran manfaat tidur pada malam hari berbeda dengan siang hari. Tidur nyenyak atau deep sleep pada malam hari diperlukan untuk regenerasi sel dan imunitas tubuh. Grace menyebut, bagi seseorang yang tinggal di daerah beriklim tropis, penurunan suhu udara bisa menimbulkan gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan pilek. Dokter menyarankan untuk menggunakan pakaian hangat, selimut, dan kaos kaki. Kalau suhu di badan kita dingin, kita akan sering kebangun. Karena sinyal otak menangkap kalau suhu tubuh dingin ini tandanya wake up, wakefulness. Itu yang akan membuat insomnia yang sering-sering kebangun itu. Nah, makanya penting untuk menjaga suhu luar, suhu tubuh, supaya mendapatkan kualitas tidur yang baik. Karena dari kualitas tidur yang baik, ada penelitian ini, ada kalau tidurnya nggak bagus, akan bisa menjadi faktor risiko dari kejadian stroke, faktor risiko dari kejadian seperti penyakit jantung, seperti penyakit diabetes melitus. Karena kalau kita tahu sebenarnya, basa metabolic rate atau metabolisme tubuh itu justru paling banyak membakar ketika kita tidur. Dokter menambahkan, selain tidur berkualitas, bisa juga diimbangi dengan olahraga yang tidak dekat dengan jam tidur, memenuhi standar gizi makanan dan cairan, serta mengonsumsi vitamin. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur